Bertahun-tahun konten, tapi ada yang gak percaya kalau kamu konten kreator? Mungkin kamu belum punya sertifikat BNSP? Yuk kita bahas! Ini Keylight, ini V-Line, dan ini Backlight. Matari kelas konten kreator hari ketiga bersama Ghost Tophic di Mentorbox. Bentar, bentar, bentar. Kok kayak masih ada yang kurang ya? Ini namanya Particle Light. Aku pake gobu-gobuan kayak gini biar kesannya lebih artistik dan estetik. Halo guys, selamat datang di Masipo Club. Aku udah 8 tahun berita sebagai konten kreator. Lebih tepatnya, 2 tahun awal aku nge-youtube, 6 tahun jadi konten kreator untuk perusahaanku tercinta, PT Semen Gesik, dan 8 bulan terakhir aku membangun personal kontenku as Masipo. 8 tahun lantai ternyata udah cukup buat bikin aku dapet kepercayaan dari brand atau corporate sebagai seorang poten kreator. Perlu ada validasi dari lembaga yang emang kredibel di bidang sertifikasi profesi. BNSP. Ya, BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Aku harus dapet sertifikat profesi dari BNSP. Setelah minta-minta di beberapa LPK yang bisa membantu buku buat dapetin sertifikasi ini, akhirnya pilihanku jatuh kepada Mentorbox. Mentorbox adalah LPK yang menyediakan berbagai pelatihan dan sertifikasi di bidang IT, komunikasi, dan bisnis. Harga pelatihan di Mentorbox sangat berjangkau. Lihat murah kan? Walaupun murah, tapi nggak murahan bro. Lihat-lihat, Mentornya profesional semua lho. Kalau kalian mau samaan kayak aku, hubungin nomor berikut ya. Sebelum dapet sertifikatnya, aku harus ikut pelatihan 5 hari bersama dengan Coach Topic, seorang kreatif agensi dari Makassar yang mengandalkan sejumlah brand, corporate, dan pejabat pemerintahan. Banyak mantan yang disampaikan sama Coach Topic selama 5 hari pelatihan, dari riset konten, konten planning, script writing, nah-nah, ini nih, aku bikin video kayak gini jika pake script lho, semua harus ditulis, karena aku pengen bukan sekedar jadi video editor, tapi jadi visual storyteller. Kita juga diajarin macam-macam suit size, dari white shot, medium shot, sampai close up. Selain itu, kita juga diajarin berbagai teknik movement camera, seperti tracking, sliding, dan juga rotating. Dan setelah pelatihan 5 hari bersama mentor box, kita bakal dinilai dan ujian akhir bersama dengan asesor dari BNSP. Dan sampai video ini di-upload, aku masih belum tahu wajib ujianku, apakah aku lulus atau tidak. Teruntuk asesor BNSP yang terhormat, kami udah sampai lupa pelatihan 5 hari setiap malam, udah bikin video seniat ini juga, lulusin ya pak, lulusin ya pak. So, penting gak sih sertifikasi buat content creator? Menurutku, penting. Penting kalau kamu content creator yang masih berjuang kayak aku. Tapi kalau kamu udah sebesar besti kompuser, Rafi Ahmad, Baim Wong, bebas bro. Dan sertifikasi BNSP dari mentor box ini menurutku worth it banget coy. Selain budgetnya yang affordable, servicenya oke banget. Oke baiklah, apapun hasil dari asesor saya nanti, saya serahkan saja semuanya pada asesor yang terhormat, karena saya yakin usaha tidak akan menghidupi hasil. Semangat terus untuk semua content creator di Indonesia, dan sampai jumpa di video berikutnya.